Terus pas pertama pasang gak sakit ternyata biasa aja gitu kan Terus pas udah selang berapa lama terus mau coba makan ternyata udah mulai ngilu banget Rasanya kayak giginya tuh rapuh banget gitu loh Jadi kayak mengunyah kayaknya yang hancur kayaknya gigi gue gitu Boleh jelasin dong itu normal kah atau prosesnya apa yang terjadi sih? Jadi gini, kalau kita ngeratain gigi itu kita paksa giginya untuk bergerak Iya betul, pasti Kita paksa untuk bergerak Jadi ada dimana saat-saat atau stage-nya kalau gigi tuh kerasannya kayak goyang Didorong lidah aja dia bisa goyang-goyang Tapi itu gak bakalan lama karena biasanya ada proses penulangan lagi Nah biasanya kalau udah proses penulangan lagi biasanya keras lagi Kalau dari pengalaman tuh biasanya beberapa orang 2 atau 3 hari kemudian dia goyang kenceng Habis itu 2 hari 3 hari kemudiannya lagi dia udah keras lagi gitu Maksudnya ketika tahapannya udah keras lagi tuh penulangan itu? Udah cari-cari penulangan lagi Itu membuat rasa sakitnya hilang Hilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya Buat para pecinta gigi dimanapun berada Ketemu lagi di podcast gigi terbaik abad ini By Orange Dental ya Ketemu lagi sama saya juga Kamal Yang bakal sudah pasti ngomongin soal seputar pergigian kita Ini gigi-gigi beneran ya guys ya sahabat Orange Bukan Arman Molana, Thomas, bukan Ben Kita mau ngomongin soal kesehatan gigi lagi Dan udah pasti kalau udah masuk ke channel YouTube-nya Orange Dental Cerita senyumnya Orange Dental Saya gak bakal sendirian Karena sudah pasti ada ahli-ahlinya Dan bahkan kali ini ada yang spesial Gak cuma dokternya kita ajak ngomong Pasiennya Pasiennya ini jadi bisa ngobrol soal masalah giginya dia Terus diobatin di Orange Dental Dengan objektif dan berimbang ya Apakah benar Kalau kita misalnya ditolongin sama temen-temen Atau praktisi atau dokter dari Orange Dental Hasilnya seperti apa sih gitu Dan kebetulan ini si dokter sama si pasien Belum kita kasih kesempatan tetap muka Jadi gak ada sogok-menjogok disini ya Jadi apa yang keluar dari mulut si dokter dan pasien ini Jujur adanya Oke lah kalau begitu Langsung aja ini kita mau memperkenalkan tamu-tamu saya Yang sudah hadir disini Sudah ada Dokter Gigi Karpov Roland Benyamin Kainama Iya selamat pagi Kamal Selamat pagi ketemu lagi ya dok Iya Iya setelah setahun loh kita gak ketemu dok Iya Padahal gak bener-bener setahun Iya 6 bulan lah kira-kira Tapi udah 2004 sekarang Dan dokter ini gak sendirian Dokter gak membawa juga sih sebenernya ya Tapi memang ini pasien dokter bener ya Oh iya iya Betul Kok dia gak kena So kaget Kok gak kena Pantesan tadi di backstage kok gak salam-salaman sih Gak panggil Maaf Jessica Natalie Halo Aku mau ngelirin kamu Jess aja ya Iya boleh Maafin dokter ya Dokter kan setiap hari tuh banyak gigi Dan banyak muka Iya Dan kalau dokter gigi kayaknya lebih apal graham ya dok ya Oh iya Daripada muka orang ya Biasanya kalau ketemu pasien Keliat muka Siapa ya Begitu gak gak Dokter masa lupa sama saya Oh iya Kesian banget Jadi dokter gigi tuh Nafalinya gigi soalnya Oke Dok kita kan sebelumnya di episode yang lalu Kita sempet ngobrol Soal pemakaian behel gitu kan Terus apa yang menyebabkan seseorang harus pake behel misalnya gitu Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut soal itu lagi Saya pengen ke Pasien dokter dulu nih Ke Jessica dulu Jessica sudah pasang behel? Udah Udah Oh iya bener Liat tuh ya Kengkawan Liat sahabat orange Ini dari kapan kalau boleh tau? Kalau gak salah dari awal November deh Berarti akhir tahun lalu Iya betul Berarti sekarang kurang lebih pas ini take Ini kan kita take Februari Baru 4 bulan lah ya kali ya Baru 4 bulan Apa yang membuat kamu memutuskan untuk pake behel? Jadi sebenernya gigi aku lumayan kompleks ya Jadi sebelum pake behel tuh Aku pernah pake Eh bukan pernah malah Ini sekarang lagi pake crown Jadi gigi aku yang depan tuh Dia sempet Bukan sempet sih Dia kepotek gitu Jadi ada kayak patahannya gitu Iya betul Jadi aku lagi kecil tuh jatuh Terus dia kepotong giginya Berarti udah lama dong? Iya udah lama Dan gak pernah diperbaikin? Enggak Jadi sebelum pake behel aku pake crown dulunya Yang di gigi depan Untuk nambel sih patahannya itu Iya betul Nah terus setelah pake crown ini Aku pake veneer juga di 4 gigi depan Terus abis itu aku pasang behel di dokternya Jadi semuanya dicopot tuh Karena kalo pasang behel ternyata gak boleh pake veneer ya Terus Gitu gitu ya? Iya gitu Nice info gun Saya juga baru tau Nice info gun Terus alasan aku pake behel Karena gigi aku yang depannya dia lumayan maju Terus juga kegeser gitu Ke sebelah sini Ke sebelah kanan Jadi makanya pake behel Panjang ya cerita kamu ya? Iya betul Bener-bener cukup kompleks ya Permasalahan gigi kamu ternyata ya Tapi akhirnya ketemu sama dokter ini Kamu masih inget gak? Kok bisa akhirnya ujung-ujungnya ke dokter? Jadi sebenernya aku cari-cari info dulu Kamu mau pasang behel dimana Terus aku ketemu klinik orange ini di Instagram Terus aku namanya ikut Apa namanya? Cek di yang di Pamulang dulu Oke ada orange juga di Pamulang? Iya betul Tapi bukan dokter karpov kan? Bukan Oke terus Karena gigi Kasus gigi aku lumayan kompleks Jadinya disarankan buat ke orto Nah kebetulannya paling deket di Oh jadi langsung dirujuk ke ahlinya Iya betul Memang bapak yang satu ini Sudah terkenal sebagai guru besar behel ya? Jadi Kalau ada kampusnya behel Profesor dong Kalau ada kampus behel Kayaknya dokter guru besar dari situ Universitas behel Indonesia Universitas behel UBI 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 Dok Boleh diingetin lagi gak? Maksudnya pertama kali ketemu Jessica Kan tadi ngeliat ceritanya kayak Ya Allah ribet amat giginya Masih inget gak? Story ketika pertama kali ketemu Memang pertama kali ketemu Dia mengeluh Kalau giginya agak maju ke depan ya Agak maju ke depan Memang kalau Kalau aku Sebagai profesional aku melihatnya Terlalu kompleks Terlalu juga Enggak Oh biasa aja sebenernya Karena memang banyak masalah aja Memang dia ada keluhannya giginya maju ke depan Oke Itu memang Dari pertama aku udah kasih tau Kalau memang nanti ada kemungkinan Bisa Ada aja kemungkinan giginya harus dicabut Tergimana gitu Oke Tapi sebenernya permasalahan Jessica Yang mungkin menurut orang awam Ketika Jessica ini cerita Kan kayak Aduh ribet banget Ternyata Kalau dari segi penanganannya Biasa aja Aman-aman aja Aman-aman aja sih Tapi sebenernya Kalau kita ngomongin Apa sih membuat orang Akhirnya harus pakai behel gitu misalnya Harus ribet dia kah Masalahnya Atau sebenernya bisa Ada level-level tersendiri Atau gimana Oke Kadang-kadang kalau misalnya Level-levelnya Itu biasanya Kalau kita Ortodontis itu Membagi atau mengklasifikasi Gigi berantakan itu Jadi tiga bagian Oke Yang pertama itu Maloklusi kelas 1 Maloklusi kelas 1 Jadi mal itu artinya abnormal Oklusi itu artinya gigitan Gigitan Jadi gigitan Yang gak normal Ya Jadi maloklusi itu ada Maloklusi kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Jadi ada kelas-kelasnya nih Tapi semuanya permasalahannya Gigitan yang tidak normal Gigitan yang tidak normal Ini bukan masalah siapa yang gigit berarti ya Bukan Oke Kalau itu namanya gak maloklusi lagi Iya Takutnya malah Ya bener Terus cari lagi sebutannya Iya Itu bisa negatif Bisa positif dulu Iya Oke Terus Oke Terus kalau Biasanya Biasanya kalau aku nerangin gampangnya Ke pasien Iya Maloklusi kelas 1 itu Kalau kamu lihat pasiennya Itu biasanya ganteng-ganteng aja Cantik-cantik aja Kayak gak ada masalah sebenarnya Kayak gak ada masalah Seperti itu Begitu senyum di dalam giginya Tumpang tinggi satu sama lain Kadang-kadang sampai gak muat Kalau saking tumpang tingginya giginya Gigi taringnya gak muat Itu bisa di atas Jadi gantung Iya Itu yang kita bilang jingsul Oh ya oke Itu Itu maloklusi kelas 1 Kelas 1 Oke Kalau maloklusi kelas 2 Biasanya aku Contohin pasien Kasih Kamu tahu Tukul arwana gak? Tahu Nah Kalau tukul arwana itu Gigi atasnya yang maju ke depan Bener Jadi Kalau kita lihat di televisi Atau di Youtube channelnya dia Kadang kalau dia lagi diem Itu sampai bibirnya gak bisa ketutup Kenapa? Giginya nongol Karena giginya maju Nah itu maloklusi kelas 2 Maloklusi kelas 3 Itu biasanya aku contohin Kalau enggak Abu Rizal Bakri Atau Kaisang Came Came Maju ke depan Berarti itu kelas Berdasarkan urutan kesulitan gak sih? Sebenarnya iya Berdasarkan urutan kesulitan Berarti makin tinggi kelasnya Makin susah sebenarnya Tapi enggak juga sih Karena aku pernah punya pasien Yang mau kursi kelas 1 Yang bener-bener berantakan banget Nanti kita lihat fotonya Itu Bener-bener berantakan banget Dan itu memang susah Oh berarti sebenarnya Kategorizingnya ini Lebih kepada Ciri-ciri aja Yes That's it Tapi kompleksitasnya Tetap bisa tergantung Iya tergantung Oh Pinter deh gue Luar biasa deh Oke Apa namanya Itu untuk Pasien-pasien yang Sebaiknya memang dianjurkan Pasang behel ya Iya Ketika memiliki Permasalahan yang Satu, dua, dan tiga itu Dan itu wajib lah Hukumnya kurang lebihnya Iya Emang apa sih yang terjadi Kalau misalnya Didiemin aja Misalnya si perging sulan itu gitu Oke Yang pasti Yang pasti biasanya sih Biasanya Kalau pasien dateng ke Aku atau ortodontis lain Biasanya keluhan mereka adalah Estetis Tidak percaya diri Ya oke Ya Tidak percaya diri Itu dari segi Pasiennya ya Iya Percaya diri Mungkin kalau misalnya Dari segi Fungsionalnya Kadang-kadang ada gigi yang gak ketemu Karena saking berantakannya Gigi jahapnya gak ketemu Gantung Nah kalau kayak gitu Dia susah ngunyah jadinya Benar sih Nah gak bisa ngunyah Satu Kalau giginya berantakan Tumpang tidis satu sama lain Bersihinya susah Jadi bisa masalah lagi yang lain Ada runtutannya Makanan dan sebagainya Susah dibersihin Nah malam bolong Bisa bolong Gigi berlubang Habis itu jadi kesyaraf Segala macam Kompleks kali ya Nah kalau mbak yang satu ini Kalau boleh tahu Itu tujuan hidupnya apa Aku mau pakai Ratat belakangnya apa kamu Estetik Iya paling estetik Karena insecure sih Kalau itu mungkin gak kelihatan ya Tapi kalau udah mulai ngomong sama orang Mulai insecure Kadang suka gini Aduh Apa orang itu merhatiin mulut gue Oh jadi ini ya Jadi susun ya Sama orang ya Lihat mata dong Pasti lagi ngusul gue deh Pasti lihat ini gue deh Gitu ya Benar-benar Oh gitu awalnya Tapi Apa namanya Waktu akhirnya kamu memutuskan untuk Itu kan dijelasin juga tuh Sama dokternya gitu kan Bahwa Estetika tuh hanya sebagian Kecil aja Ternyata gitu Mendapat kamu gimana Waktu itu responnya Atau misalnya Gimana ya Ya Namanya juga udah termelanjur insecure sendiri Jadi Udah Kayak ibaratnya Pokoknya gue harus masang behel gitu Karena menurut aku Gimana ya Kalau Ngomong sama Apalagi yang kita selalu Ngomong sama orang gitu Belum kalau live source me Iya betul Apalagi di jaman sekarang kan Semuanya serba Ini kan Kayak mau Digital apa-apa Terkenal gitu kan Terus aku kayak ngerasanya Kayaknya gigi itu penting deh Buat Kayak Ngasih perimpression ke orang gitu Sempat ada kesulitan apa Ketika kamu sebelum pasang behel Kayak Mungkin sekarang setelah pasang behel Kamu kayak mantan udah tau-tau udah empat Tapi sebelumnya gak punya Ada gak gitu-gitu gak ada ya Setelah pasang behel Pasti ada ini dong Ini pertama kali dong Pasang behel Iya betul Gimana adjustmentnya Rasanya seperti apa Yang pasti sakit ya Sakit banget Pertama lagi masang tuh Mikirnya gak mas sakit kan Terus kata dokternya juga Makannya mesti dijaga Yang sakit apanya yang kamu rasain Busi atau gigi atau apanya Campur aduk Jadi dia ngilu banget Terus sampai ke kepala gitu Ini hari pertama pasang berarti Iya bener-bener hari pertama pasang Terus Sebenernya awalnya pas lagi pasang tuh Ah biasa aja Gak ada sakit-sakitnya gitu Tapi kamu yakin ini pusing Gara-gara behel Apakah mau lagi ada masalah keuangan Atau apa Pas pasang gak ada ya Ujian juga gak ada ya Jadi kan ini lagi kuliah soalnya Kan gak tau pas dia pasang Pas UTSC dok ya Nama-nama beban kan Kita harus mention Nah tuh Eris alain orange dental lagi kan Gara-gara pasang behel Padahal masalah pribadi sendiri Enak aja lu Oke terus Ada ngilu-ngilu pokoknya ya Terus Terus pas Pertama pasang gak sakit Ternyata biasa aja gitu Terus pas Udah selang berapa lama Terus mau coba makan Ternyata udah mulai ngilu banget Terus dia kayak Giginya tuh rapuh banget gitu loh Jadi kayak Mungunya kayaknya yang Ancur kayaknya gigi gue gitu Ada perasaan kayak gitu Iya Jadi awalnya biasa Iya awalnya biasa Tapi lama-lama kayaknya Mungkin pas behel mulai bekerja tuh dok ya Boleh jelasin dok Itu normal kah Atau Prosesnya apa yang terjadi sih Jadi gini Kalau kita ngeratain gigi Itu kita paksa giginya untuk bergerak Iya betul Kita paksa untuk bergerak Jadi ada dimana Saat-saat atau stage-nya Kalau gigi tuh kerasanya kayak goyang Didorong lidah aja dia bisa Goyang-goyang Tapi itu gak bakalan lama Karena biasanya ada proses penulangan lagi Nah biasanya kalau udah proses penulangan lagi Biasanya keras lagi Kalau dari pengalaman tuh Biasanya beberapa orang Dua atau tiga hari kemudian Dia goyang Kenceng Abis itu dua hari tiga hari kemudiannya lagi Dia udah keras lagi Maksudnya ketika tahapannya udah keras lagi Itu penulangan itu Udah cari-cari penulangan lagi Itu membuat rasa sakitnya hilang Hilang Tapi durasinya Beda-beda tiap pasien ya Setiap pasien beda-beda Pulang jambung Jangan kayak film kartun lu ya Gak usah gitu Oke boleh Terus Terus sama Kalau bisa tuh makannya dipotong kecil-kecil gitu Supaya munyahnya lebih gampang gitu sih Berarti kalau makan ayam sekarang ayam suir Iya dong Snack Snacking boleh gak? Snacking tergantung ya Karena memang Snacknya apa ya? Kayak biasanya Yang kayak kemarin-kemarin juga Aku udah pernah kasih tau juga Kalau ada pasien behel baru pasang sama aku tuh Aku selalu kasih tau Apalagi sebelum pasang pun Aku juga kasih tau Biasanya sama Jessica juga kemarin Aku udah kasih tau Kalau kamu mau pasang behel Kamu lupain dulu makan kacang Makan kerupuk Baru mau nanya kacang Popcorn? Popcorn Apalagi popcorn dalamnya ada yang keras ya Iya Kedih sukanya itu Terus ada yang gak mateng Suka jagungnya gitu kan Iya bener Terus yang kedua Jangan gigit ayam dari tulangnya Atau gigit daging yang keras-keras Tapi bukan berarti kamu gak boleh makan ayam Makan daging Boleh Cuman kupas dari tulangnya Potong kecil-kecil baru makan Ayam suwir ya Iya Terus kemudian Lupain dulu makanan yang kenyal-kenyal Dan lengket-lengket Berarti kalau kita ke Padang Tunjang jangan Jangan Aduh Jangan Berat ya Berat Kikil jangan Kikil jangan Limpah Juga gak boleh Kamu kalau Padang sukanya apa? Rendang sih Itu juga harus dipisah-pisahin dulu Gak bisa langsung Jangan Sia-sia Ada paketnya nempel di rendang Iya betul Harga rendang gak seberapa? Lo ganti bracket kan ntar Jangan sampai kayak gitu Oh iya oke oke Berarti kamu kalau nonton bioskop Makanya Pomi Enggak aku cuma liatin doang Ya lu kesian Tapi itulah kan untuk kesehatan gigi juga ya dok ya Maksudnya untuk mencapai tujuan hidup kamu Gitu Oke oke Tapi Apa namanya Untuk sebelum pasang B Halal gitu ya dok ya Setiap pasien Apa sih yang dokter cek tuh sebenernya? Dari giginya beliau gitu? Ya biasanya kita cek gigi di dalam ya Secara intraoral Jadi kita lihat dulu giginya di dalam Ya itu tadi Kita klasifikasi dulu dia Maluklusinya maluklusi apa tadi Oke Kita terangin sama pasiennya Terus perawatan yang harus kita lakukan apa Dan yang pasti Ronsen foto Ya biasanya ronsen foto Oh iya harus ronsen dulu ya? Iya harus ronsen foto Ronsen foto itu kita bisa lihat Oh memang dia positif nih Biasanya kita lihat dari Dalam mulutnya Oh ini maluklusinya segini Terus kita pastikan dengan ronsennya Kalau ronsennya Oh iya ronsennya bener Kalau kondisi misalnya ada bolong Atau apa itu ngaruh gak sih Buat pemasangan BH? Ngaruh sebenarnya Cuman memang aku biasanya Kalau kasih tau pasien Biasa kan kalau memang dia dateng Udah bawa ronsen Itu dari ronsen panoramik Kayak keliatan tuh Mana gigi yang bolong Mana gigi yang udah tinggal akar Oh itu keliatan dari situ ya? Keliatan semuanya Mana gigi yang impaksi Atau gigi bungsu yang tertanam Dan sebagainya Nah itu biasanya aku tanyain Kalau misalnya ada gigi yang udah tinggal akar Ini kamu mau ngapain? Mau dicabut gak? Iya dok mau dicabut Nah biasanya Aku sama pasien-pasien aku Aku bilang Oke kamu bisa pasang BH dulu Tapi nanti Selama perjalanan pasang BH Kamu mesti nambel Mesti cabut Dan sebagainya Oh tetep bisa ya? Tetep bisa Waktu walaupun BH sudah terpasang Kita masih tetep bisa mencabut gigi-gigi itu? Bisa Ya sih gak pake cabut gigi gak? Enggak Enggak? Kenapa gak perlu dia dok? Belom Oh bakal Kau pikir kamu akan lolos Dari hal ini Belom katanya Hampir semuanya Soalnya saya hampir jarang banget Ngedenger orang pasang BH itu Gak ada cabut gigi Emang Hampir pasti harus ya? Cabut gigi itu? Kalau Kamal bilang pasti harus Itu gak juga ya Tapi mostly iya ya? Mostly iya Karena memang kadang-kadang Kalau misalnya kayak kasus kayak Jessica gini Dia ngerasa giginya maju Nah itu kita harus pertimbangkan Bahwa giginya harus mundur kan? Iya betul Kalau mundur Kalau gak ada ruangan Mau mundur kemana? Oh iya Jadi harus ada yang dikorbankan Berarti yang dicabut itu Gigi yang bisa dikorbankan gigi apa? Biasanya gigi geraham kecil Yang di belakang gigi taring Samping taring pesis berarti? Tapi yang di belakang? Yes Jadi ntar taringnya yang Mundur ke belakang Rapet gitu Oh Oke 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 Berarti gak harus gitu Sama penasaran ini juga sih Kadang-kadang kita kalau Memiliki effort Terhadap sesuatu ya Kalau tidak ada hasil tuh Betek Iya kan? Jadi kadang-kadang tuh pasien mungkin Ada gak sabarnya Kayak ngeliat tiap hari Kok kayak masih sama gigi gue? Masih maju nih Dok yakin dok Nengaruh dok Ada kayak gitu gak sih dok? Banyak Jangan salah Gimana cara Menyabarkan dan menyadarkan mereka? Oke Pertama-tama memang selalu Kalau aku terima pasien Pasien itu selalu aku kasih Aku biasanya menunggu-nunggu Sama pasien Yang tanya biasanya Dok Berapa lama sih? Itu Biasanya aku langsung keluarin Aku langsung kasih tau dia Keluarin dari ruangan apa? Karena kesel Keluarin dari ruangan berarti? Enggak juga sih Oh enggak juga ya Pengennya tapi gak jadi Jangan dong Kan nolong orang Keluarin apa nih angka? Aku kasih tau dia bahwa Kalau kamu mau pake kawat gigi Kamu harus siapin waktumu Minimal satu tahun Oke Karena gak ada pasang kawat gigi yang cepet Ya tapi bukan berarti Kalau udah setahun Terus kamu bilang Dok udah setahun boleh cepet gak? Belum tentu Siapa tau Oh karena kasusnya Orang-orang beda-beda kali ya? Beda-beda Ada yang cepet Memundurinya Ada yang lama Faktornya apa Yang menyebabkan perbedaan itu? Nah Kalau mau nanyain faktornya Kayaknya Kalau kita Lebih enak Kita pake Pake gambar Pake gambar Kita punya gambar gigi Tapi FYI Takutnya keluarga Jessica nonton Ini bukan gigi dia ya Ini bukan gigi dia Gak semua gigi kayak gitu Nah Oke Oke ini gambar gigi yang kita maksud Salah satu pasiennya dokter berarti ya? Iya Nah Kalau tadi aku udah terangin sama Kamel Tentang mau kursi kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Ini kelas berapa? Nah Keliatannya kayak kelas berapa? Kayaknya semua kelas ada dia nih Ini camuh juga pertama Iya kan? Terus ada kayak gingsulnya juga pertama Ini kelas 3 sih Majernya kelas 3 sih Iya Lulus Besok besok sudah ya Ternyata Dokter gigi itu tidak mahal Berikan ya guys Cuma nebak bentuk gigi orang doang Yudisium besok Tapi beneran ini kelas 3 ya dok? Iya Oke Jadi pasien ini dateng ke aku Dia camuh Dia ngeluh bahwa Rahangnya Eh gitu ya giginya maju ke depan Oke Jadi malpusi kelas 3 Nah Aku kasih tau pasien ini sama Kamu harus siap loh Waktumu minimal 1 tahun Tapi 1 tahun bukan berarti selesai Oke Nah Gambar berikutnya Gambar berikutnya Nah Pasien ini udah selesai Ya Jadi Saat dia selesai Kondisinya Kayak begini Wow Nah Bisa jadi news anchor nih Oh bisa Jadi rapi soalnya Oke Pasien ini tergolong cepat Aku menyelesaikan pasien ini 10 bulan Bahkan gak nyampe setahun Gak nyampe setahun Sesingkat itu Yes Jadi coba yang set ketiga Nah kalau kita lihat Kalau kita lihat nih gambarnya atas dan bawah Nah Tadi kan kamu nanya tentang faktor-faktor apa aja Iya betul Yang mau pengaruhi Oke Sekarang kalau aku lihat Kalau Kamal lihat Atau Jessica lihat Itu gigi yang di atas bersih gak? Bersih sih bersih ya? Bersih ya? Iya Bawahnya bersih gak? Bersih juga? Bersih juga Kurang lebih before afternya dia kayaknya Emang bagus sih kayak giginya Bagus ya Bayangin kalau giginya kayak begitu Kira-kira agak susah gak bersihinnya? Kalau yang atas belum? Iya dong Banyak selesai-sela yang gak dapet Iya Tapi dia bisa bersihinnya loh Dia bersih Enggak maksudnya Oh dia senyat itu berarti Senyat itu dia ngebersihin giginya Mungkin lah ya Gak tau Oke Jadi memang pasien ini giginya bersih Aku gak pernah bersihin karang gigi pasien ini Sama sekali waktu selama perawatan Dan Benar sih Satu-satunya aku bersihin karang giginya Saat dia mau lepas Karena emang udah Jadi satu paket pelepasan bracketnya Oh Gitu Emang keliatan sih Itu yang harusnya seleslah itu harusnya banyak Karang gigi Karang gigi atau flek atau apa Ternyata bersih Senyat itu Berarti Ah saya tau ini Oke Dokter ini sebenernya sedang menasehati kamu nah Tapi tidak langsung Ini kesimpin ya Iya Jadi Kalau memang Kalau bisa Kalau Kamu emang mau cepet Kamu effort juga Bersihin giginya itu Lebih oke lagi Lebih detail lagi Kenapa gak harus itu kebersihan gigi sama Mundur majuin Eh mundurin gigi Jadi memang ini faktor pertama Kalau kamu mau perawatannya cepet Ya Which is Ini harus gigi harus bersih Oke Kenapa Karena kalau giginya gak bersih Pasti gusi yang dibawahnya meradang Oh gak harusnya kesitu Gusinya meradang pasti Ketika gusinya meradang Nah ketika gusinya meradang Pergerakan giginya jadi terhambat Oh I see Rentetannya begitu Yes That's it Makanya kadang-kadang Ada orang yang udah pake Dok aku udah pake kahat gigi 4 tahun Kok gak selesai-selesai sih Begitu diliat mulut Mulutnya penuh karang gigi Karang gigi Pas ngomong gusinya bedara Nah Jangan salahin dokter Kalau gitu Jadi memang kebersihan Untuk perawatan kahat gigi itu penting Karena kalau kamu gak bersih Perawatannya bakalan lama Oke Jessica paham ya Papa gak mau denger lagi Kamu tidur Belum gak jika gigi Bisa makan malam juga jika gigi Siapa Paham ya Jangan minta papa tapi biaya ya Jangan papa pura-pura Jangan minta biaya sama gue lagi Eh tapi kamu pribadi Kalau ngomongin urusan kebersihan gigi Gimana secara pribadinya Rajin gak Jujur semenjang pake behel Karena dokternya juga nyarenin kan Jadi kalau misalnya udah pake behel Itu sikit giginya udah gak sama kayak orang yang gak pake behel Iya pasti Jadi durasi yang dibutuhin juga lebih lama Terus aku juga sering pake dental floss gitu Sama ada Apa itu namanya dok Yang kalau misalnya Interdental brush Iya Interdental brush apa itu? Jadi katanya kalau misalnya Udah pake behel tuh Udah gak bisa pake tusuk gigi lagi Jadi kalau ada yang nyangkut Kita ada alatnya sendiri gitu Oh gitu Oh Tapi kalau gini-gini boleh kan dok Kayak Gak apa-apa kan Gak mengganggu si bracket Atau apapunnya itu kan Masalah Soalnya kan suka Dimain-mainin juga sama orang Kadang ada yang nyangkut atau apa itu Nah itu tadi faktor satu ya Faktor satu Nah faktor satu tuh tadi gigi harus selalu bersih Oh belum selesai dok Saya pikir cuman bersih doang udah cukup Belum Oke apa lagi Oke Mana tadi gambarnya Gambarnya Lupa kita keasihan ngomong kebersihan Jadi Kalau yang tadi faktor satu adalah giginya bersih Faktor kedua adalah Mereka tuh gak pernah copot Emang siapa yang suka copot-copotin maksudnya? Nah maksudnya Jadi kan Biasanya kan Kalau sama Jessica juga aku kasih pantangan makanan Nah Kadang-kadang pasien yang Perawatan yang lama Itu kenapa? Mereka tuh suka copot Oh suka copot karena makannya Pantangannya dilanggar Dilanggar Nah pasien ini gak pernah copot Berekatnya satu pun Berarti sedisiplin itu Yes Sedisiplin itu Oke Nomor dua Nomor tiga Kontrolnya gak pernah bolong Gak males-malesan kontrol Jadi ini salah satu pasienku sebelum pandemi Jadi Setelah pandemi Biasanya dia satu-satunya dia gak bisa ke klinik Adalah karena kliniknya tutup Ya pasti gitu Itu kan eksternal kan tapi Nah begitu kliniknya buka Orang lain masih takut keluar rumah Orang lain takut Masih takut periksa gigi Dia udah kontrol Kontrol tuh berapa lama? Berapa kali dalam 10 bulan ini? Kalau pake Tergantung behelnya ya Kalau pake behel yang standar Biasanya sebulan sekali Sebulan sekali? Kalau yang di luar standar? Di luar standar biasanya Kalau kita pake yang self-lagging Atau yang pake yang damon Namanya itu Kita dua bulan sekali kontrol Oh yang damon ya Oh iya 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 Karena dia lebih panjang umurnya Yes that's it Nah itu makanya aku bilang Cuma 3 faktor itu yang berpengaruh Tapi ada satu faktor Yang kita gak bisa pegang Kita tuh maksudnya Dokter atau pasien? Dokter dan pasien Apa itu? Kepadatan tulang Ngaruhnya kemana? Nah contoh ya Kamal punya temen Oke Naik motor boncengan Terus jatoh tuh Di persimpangan situ Boleh contoh yang lain gak dok? Yang saya Nih dianya nih Rame-rame Lu jatohnya jatoh ya Iya jatoh Terus dibawa ke mandaya hospital Nah dibawa ke UGD Ditanganin oleh dokter yang sama Dan patah di tangan yang sama Di gips sama dokter yang sama Oke Temen yang pertama 3 bulan kemudian sembuh Temen yang kedua Temen yang kedua Setahun kemudian baru dicopot gipsnya Itu karena kepadatan tulangnya berbeda Yes that's it Temen yang pertama Yang 3 bulan sembuh Itu tulangnya gak begitu padat Jadi dia lebih cepat sembuh Lah? Jadi buat yang tulangnya padat Malah lebih lama sembuhnya? Yes that's it Karena lebih susah Tapi kan kalau kita ngomong di sisi yang lain Kita diajarkan untuk minum susu Memang Supaya tulangnya padat Ya Tapi itu kalau sudah patah Penyembuhannya akan lama Lama sekali Iya Nah itu Nah itu sebenarnya analoginya doang Nah kalau di gigi Kalau tulangnya padat Itu pergerakan giginya lama Berarti kalau dia memang tulangnya padat Akan lebih lama untuk Untung gerakin Gerakin si gigi-giginya That's it Nah itu masuk ke gambar kedua Nah Dia lebih parah gak dari yang tadi? Iya Lebih berantakan ini Iya Ini lebih berantakan Nah pasien ini sama Ini juga udah selesai Yang gambar kedua Itu gambar beforenya tadi ya Yang beforenya Sekarang afternya Nah pasien ini juga udah selesai Nah pasien ini selesai lebih lama Enggak setahun? Enggak 21 bulan Hampir dua tahun Hampir dua tahun Karena kepadatan tulangnya Yes Karena dia punya faktor yang sama Satu Dia giginya bersih Kalau yang foto ketiga Giginya bersih Ya Terus Gak pernah bolong kontrolnya Berarti disiplinnya sama nih Disiplinnya sama nih Jadi ada tiga faktor yang sama Yang dia pegang Kalau kamu lihat di atas itu Gigi kayak begitu dulu Dia giginya bersih tuh Iya sih keliatan banget Oke Bayangin gimana ngebersihinnya tuh Kayak begitu Enggak ngerti ya tuh Kayaknya pake Pake ini deh Apa yang buat cuci seti mobil tuh Wah iya gitu Tapi kalau gitu mukanya Oh iya bener sih Tapi rajin banget loh ini Parah banget soalnya Nah itu sama Dia sama Semuanya sama Enggak pernah bolong juga Berarti secara teori Yang tadi pertama Dikat kepada tentulangnya Mungkin lebih rendah Daripada yang kedua ya Iya Yang sepuluh bulan itu Dia cepat sekali Giginya bergerak Makanya dalam jangka waktu Sepuluh bulan Dia bisa selesai Tapi kalau ini Dia bisa lama Karena aku butuh waktu lama Itu mindahin dua gigi Yang tumpang tini Satu sama lain tuh Jadi bingung ya kita ya Sebagai manusia ya Diajarin suruh minum susu Tapi kalau lagi pengen pake behel Minum susu gak apa-apa Di stop dulu Apa gimana ya Gak usah di stop Karena memang kita gak bisa Kadang-kadang kalau kamu minum susu Kan juga kamu gak bisa Kepadatan tulang setiap orang Emang beda-beda Minum susunya sama Tapi tetep aja Kepadatan tulangnya Beda Iya Karena asupan yang lain Kan juga ngaruh Asupan yang juga beda Yaudah itu kita jadikan Sebagai bahan karakter aja ya Sahabat Orange ya Gak usah lo jadi kayak Lagi ngapain lo bro Kemarin-kemarin kok gak minum Apa-apa Gak makan apa-apa Gue lagi ngeruposin tulang Gue lagi mau pasang behel Biar tiga bulan selesai Jangan begitu juga ya Gak perlu juga Gak perlu jangan Biasa aja Oke Ini kita kembali ke Jessica Iya Udah 4 bulan Gimana Perasaannya sudah ada perubahan Dalam hidup ini Respon masyarakat seperti apa Karena gue tau banget Yang namanya behel Apalagi buat perempuan ya Itu entah kenapa Meningkatkan rasa percaya diri Padahal belum bener Ginginya Iya kan Bener-bener Ternyata lebih pede Lebih kayak asik Silahkan diceritakan Perubahannya atau gimana Ya perubahan kamu gimana Kalau dari gigi Mungkin kan aku liat Setiap hari kali ya Jadi kayak Yang kayak tadi Kakaknya bilang Kok kayak gak ada perubahan Ya kok pasti gini-gini aja Tapi kalau untuk dari Estetiknya Bener kata itu Juga aku lebih percaya diri Karena kan Kayak orang kan Pasti ngeliatnya behelnya Secara langsung Bukan ke giginya gitu Jadi kayak Lebih Percaya diri aja gitu Jadi rutinitasnya Jessica Ini kurang lebih ya dok Seperti ini setiap pagi Kok kayak gak ada perubahan ya Gitu kan Gitu kan Tapi abis itu Adikannya gini Tapi kok makin cantik ya Iya kan Aku loh Kok tau ya Karena istri aku tuh Udah saking nyamannya Berbehel Gak mau copot Gak mau copot Kayak Takut makin jelek deh ini Kalau aku copot Bagus banget loh ini aku Kalian entah kenapa Jadi datarik tersendiri kan Kayak jadi diri sendiri ya Iya Istri aku tuh kayaknya Bentar kalau dicopot baru bilang Tuh kan ku bilang apa dicopot Iya Padahal emang dia dari dokter giginya Memang sudah waktunya Copot Copot Kan kalau didiemin Kan gak bisa kan dok Didiemin aja Enggak Jangan Jangan ya Harusnya copot Kan emang lagi Kelipet ke atas katanya kan Enggak ya Emang karpet kelipet ke atas Oke Tapi Apa sih yang terburuk Yang terjadi Misalkan kalau Apa namanya Soal perbehelan ini Dari segi medisnya sih dok Kan Orang awam taunya Behel tuh cuman estetis aja Tadi kan kita sempat ngomong juga Soal jadi bolong Segala macem Runtutan Apa namanya Kronologisnya seperti apa Biasanya kalau kayak gini Kita lebih ngomong ke fungsional ya Jadi kayak misalnya Kayak tadi kasus yang tadi Yang gigi yang berantakan banget Aku gak yakin fungsional dia Berlaku Istilahnya bisa gitu Ideal Ideal Dia saat dia ngunyah Saat dia makan Itu apa Nah Kita perlu mengunyah makanan kita Karena Kalau kita makan Itu first line of defense Kita saat makan Itu gigi dulu Ya betul Masuk baru yang lain-lain Bertugasnya Nah kalau yang dari atas Dia gak alus Yang di bawah Juga kerja berat Akhirnya Itu satu Logikanya Terus memang Ya itu yang tadi Kalau memang Kadang-kadang Kalau gigi yang berantakan itu kan Akhirnya Susah gak bersihinnya Nah Dari susah gak bersihinnya Itu lama-kelamaan Giginya Keselip-selip makanan Keselip-selip makanan Gak bersih Sakit Bolong Dan sebagainya Terus jadi kesehatan Mulutnya jadi Berkurang Jadi sebenarnya Implikasinya semua Datang dari situ dulu Ya Semuanya dari situ dulu Jadi yang paling utama Terganggu dengan gigi yang berantakan ini Adalah kebersihannya Iya Baru nanti implikasinya bisa jauh lebih luas dari itu Luas dari itu Dari segi dia Makannya Metabolismenya Dan sebagainya Akan terganggu yang lain jadinya Tapi kalau ngomongin gigi Ini sekedar intermezzo juga mungkin Kan itu DNA ya Jadi Maksudnya Gak semua kayak Bisa jadi Rahang lo adalah rahang ibu lo Iya Iya kan Gigi lo adalah gigi bapak lo Yang gede-gede gitu Tumpuk lah tuh Bukan salah si anak kan Gitu kan Terus Apa namanya Akhirnya mulai bermasalah Jadi Dari kecil udah keliatan nih giginya berantakan Iya Umur berapa kita boleh pasang behel? Oke Sebenernya Kalau mau pasang behel itu Bisa-bisa aja dari umur kecil Sekecil apa? Sekecil paling Kalau Saranku sih memang Pada masa gigi bercampur Dari umur 6 Sampai umur 12 Gigi bercampur tuh maksudnya Oh yang masih ada susunya gak apa-apa? Jadi campur nih Tiba-tiba ada gigi susu Ada gigi itu Gak apa-apa itu Gak apa-apa Itu bisa sebenernya Kan susunya kan bakal ilang dong Bakal tanggal kan Iya Nah itu Biasanya Kalau perawatan ortonya itu Biasanya juga diperuntukkan Untuk supaya Menjaga ruangannya Oh jadi space-nya kita booking dulu Yes that's it Karena Gak ada yang geser-geser Nah karena kejadiannya biasanya Gigi susunya belum saatnya tanggal Dia udah tanggal Iya betul Sementara gigi permanennya belum keluar nih Akhirnya gigi lain nutupin Jadilah mulai berantakan tuh satu-satu kan Oh iya iya bener-bener Kalau dirudu-dudu Tambah lu akut berantakan ya gitu Jadinya karena itu Nah bisa disitu Tapi biasanya Kalau dari kecil itu Kita ortodontis lebih Biasanya perawatannya lebih ke Functional appliance Jadi appliance-appliance yang Membimbing tumbuh kembang si pasiennya itu Lebih kesitunya dulu Sebenernya Lebih kesitunya dulu Makanya jarang terjadi Ada yang anak kecil Manya minta Tolong pasangin behal Anak saya ini umur tujuh gitu Jarang juga ya Nah gitu Nah kadang-kadang yang Peralatan-peralatan untuk tumbuh kembang itu Kadang-kadang membuat anak minder Kenapa? Pernah lihat yang dipakai Oh iya sih Ya bener-bener Kayak jaman dulu ya Yang di film-film Hollywood Jaman dulu tuh yang sampai kayak Jadi kayak robot Iya jadi kayak robot Nah itu pakainya Mesti lama Lebih dari 12 jam Biasanya makainya Berarti logikanya Saat dia di sekolah Dia harus pakai Dia harus pakai itu Kesian sih Ngebayangin Tapi itu kan batas bawah Iya Batas atas tuh ada gak? Oke behal Biasanya Biasanya kalau kita saranin Biasanya kalau pasien tuh Biasanya Kalau Bapak Ibu mau mulai dari awal Boleh Tapi harus bersiapkan Bahwa perawatan orto ini Bakalan lama Karena biasanya Mulai dari alat yang tadi aku bilang itu Kemudian dilanjutin Pasang alat yang permanennya Jadi ada dua tahap nih Kalau dia dari kecil Untuk yang mana nih? Yang tua atau yang muda? Yang muda Yang muda Oke Nah gitu Tapi kalau memang mau jump Ke istilahnya langsung Ke perawatan yang permanennya Nah itu tunggu gigi susunya Tanggal semua Oke Tapi kalau batas usia lagi nih Kita masih ngomongin batas usia Umur berapa kita udah gak bisa pasang behal lagi maksudnya? Kalau untuk yang Tadi kan anak kecil Anak-anak kan Pas gigi campur sebenernya udah boleh Iya Tapi kalau Apa? Umur 40-50 itu masih bisa pasang behal Gak apa-apa? Aku ada pasien umur 56 Dan gak apa-apa tuh? Gak masalah? Gak masalah Asal dia siap dengan apa yang selalu aku kasih tau pasien Siap-siap saryawan Siap-siap susah makan Siap-siap sakit Karena kan banyak yang udah Degenerate lah ya Maksudnya kalau udah seusia itu Iya Biasanya dengan usia-usia seperti Pergerakan giginya jadi lebih lama Lah Tuhan bukan makin Makin peyot bukan dok? Tapi karena memang Prosesnya itu Pergerakan giginya Jadi lebih lama Karena ini dari pengalamanku sendiri Kalau pasien-pasien yang umur-umur segitu tuh Biasanya pergerakannya Lebih lama dibandingin Pasien yang umurnya Masih muda Oh gitu Jadi orang tua itu gak cuman Kadang-kadang Logikanya yang lama ya Cuman pergerakan giginya juga ikut lama Lama Iya Kan kita kalau udah tua kan Cuma kayak Lupa apa Itu gak ramping ke gigi ya Iya Oh gitu Tapi aku ada pasien yang umur 56 tahun ada Oke Masih pakai kaki gigi Oke Gimana kamu Sejauh ini Menyesal atau tidak Atau lagi bangga-bangganya sekarang Selama 4 bulan pakai behel Sama dokter Karpo Di masa bangga-bangganya deh Wih sasih Gimana Gak ada penyesalan sampai detik ini Gak ada penyesalan sama sekali Ini 4 bulan Apa ya Tantangan terberat Awal aja berarti Atau ada muncul di tengah-tengah Bulan kedua Bulan ketiga ada gak Tantangan terberatnya Sejujurnya masih aku rasain sekarang sih Kayak patangan makanan kan Oh iya Itu disini soalnya bu Ya Bukan disini Tapi itu di batin ya dok ya Keselnya tuh disini Saya paham itu Iya betul Selain itu Kalau yang untuk di giginya langsung sih Paling di awal-awalnya sama Akhir-akhir ini aku lagi ada pasang Alat bantu gitu Jadi antara gigi yang Graham paling Eh yang kanan sama kiri itu Dikasih alat bantu gitu Karena kata dokternya Kalau misalnya cuma pakai behel doang Dia gak bakalan bisa ketarik Sempurna gitu Itu apa lagi itu dok Boleh di jabarin gak tuh Buat Jessica ini Aku mempersiapkan Karena dia keluhan giginya maju Kan aku mempersiapkan mundurin nih Ya Jadi aku pasang di belakangnya Dia itu di langit-langitnya Alat yang kita bilang Transpalatal arch Jadi Menghubungkan antara gigi graham Kanan dengan gigi graham kiri Ya Jadi dirapetin kurang lebihnya gitu Gak dirapetin Sebenernya Istilahnya kayak Kayak konstruksi gitu Oh bikin jangkar baru Ya jangkar Buat semakin majunya sih Semakin mundurinnya sih Yang depan Mundurin gigi yang depan Biar gak cuma pakai yang Iya Oh gitu Karena logikanya Kalau misalnya Bayangin kalau yang gigi depannya Itu adalah truk Sementara yang di belakangnya Itu adalah Mobil sedan Oh gak ngangkat Gak ngangkat Yang ada mobil sedan Yang ngetarik ke depan Betul Nah gitu Berarti harus sama-sama truk Di belakang Iya betul Supaya narik Ibaratnya tuh lagi dipasang Mobil truck indo ya Iya truck indo Yang berat-berat semuanya Escapator Itu berarti mempercepat juga Iya Cuman jadi tantangan Karena adaptasi dia itu kan Karena kan dia nempel Oh iya dia kan jadi malang ya Malangnya ke langit-langit Iya ke langit-langit gitu Jadi ada benda aneh di atas Bagi kamu Betul-betul Rasanya aneh memang Kalau awal-awal Itu di berapa lama Masang itu Ini baru kemarin sih Baru kemarin kayak gitu Ini baru hari kedua maksudnya Bukan kayak Mungkin seminggu Kayaknya ada deh Suka gini ya Iya Betul Ada benda masuk ke pulang Kira-kira siapa yang muntah Ganti Nempel di langit-langit gitu Tapi fisik nyal handphone Jadi lebih bagus Bener Ada benda Isi di banyak Ngaruh Ngaruh ya BTS banget Biasanya cuma dua Jadi tiga Boleh dijajal Oke Boleh dong ini Kasih Apa ya Semacam motivasi juga Atau mungkin saran and tips Dari experience kamu Untuk sahabat orange Yang lagi nonton kita dari tadi Yang baru mau mulai Pasang behel misalnya Mungkin Saran sama tipsnya Apa ya Kan kadang banyak orang Takut buat pasang behel ya Karena kadangnya Kamu sempat mengalami itu gak sih Jujur aku enggak sih Emang udah gak sabar langsung Kayak Ah gue punya pasang behel gitu Gak ada keraguan Ketakutan gak ada sama sekali Namanya kayak Pikir-pikirin lama dulu kan Kayak aduh Masang apa enggak ya gitu Apa yang bikin ragu Repotnya Itu karena Bayangkan rempongnya Orang gitu kan Di media sosial Katanya Udah pasang behel Berapa lama Tapi gak ada perubahan Oh iya Bad story Bad story gitu Iya betul Tapi akhirnya Mutusin aja Udah coba aja Gak apa-apa Kan banyak juga review yang bagus Yang emang hasilnya Memuaskan kan Jadi Menurut aku Untuk orang-orang yang takut Gak usah takut sih Coba aja dulu Siapa tau kan emang berhasil gitu Coba aja dulu Iya Dok Ternyata ada Pasti kan ada dua sisi ya Di setiap cerita ya Dokter mau disampaikan gak nih Buat sahabat orange juga Yang masih ragu Pakai behel Atau apapun itu Yang mungkin terpengaruh Terpapar sama Bad story-bad story Dari netizen Yang lain gitu Masa bisa sih Ada orang pasang behel Gak ngaruh Lo bisa Secara medis Seharusnya gak bisa dong Pasti minimal ada yang Minimal ada yang ketarik lah Jadi gini Saranku Saranku Kalau mau pasang behel Carilah ortodontis Ya Yang yang pasti Credible Terpercaya gitu lah ya Lo jangan ketukan gigi Atau apa maksudnya Ya karena memang Biasa kasus-kasus yang bad story itu Yang gak ada progres Gak ada apa Karena mungkin Pasang tidak sama ahlinya Bisa jadi Gitu Oke jadi memang Yang terjadi dia Muter-muter aja Di situ-situ-situ Terus ada perawatannya Gak ada progresnya Oke Itu satu Kedua memang Kalau Memang pakai kawai gigi Bukannya enak Ya Bukannya enak Tapi memang makanya Aku balikin lagi Kalau memang kamu Mau menjalani Ke sesuatu yang ketidak enakan itu Jalanilah dengan yang ahlinya Karena kamu Rest assured Kalau dia Tahu apa yang dia lakukan Ya Jadi emang Ini tuh obat ya Ibaratnya gitu ya Obat kan gak ada yang enak Iya Ini tuh obat Guys ya Sahabat Orange Bukan cemilan Dan ini obat Untuk menyembuhkan Penyakit kita Yang bisa ditimbuhkan Dari gigi kita Yang berantakan itu Kurang lebihnya gitu ya dok ya Oke luar biasa Lagi yang mau kalian sampaikan Untuk sahabat Orange Di luar sana Sudah cukup sepertinya ya Kamu sudah semakin cantik Semuanya Sudah semakin Merekah Gebetan udah berapa? Kemarin yang suka Masa-masa berapa? Kamu udah berapa kali Di swipe kanan Di bumble coba Mantannya udah nambah satu Udah jadi mantan banget Keren banget Jessica ini Dokter terima kasih banyak ya Terima kasih banyak juga Jessica Terima kasih banyak juga buat Sahabat Orange ya Di luar sana Semoga cerita sejum kita kali ini Menginspirasi dan Memotivasi juga Buat sahabat Orange yang masih ragu Pengen masang behel Tapi takut ina inu Ya udah gak apa-apa Lu cuman kayak gak nyaman sementara Tapi nanti akhirnya Lu akan berbentuk indah Wah Keras sekali Luar biasa Baiklah Kalau kita sampai ketemu di Podcast kita selanjutnya Dan podcast ini Dipersembahkan oleh Orange Dental Karena everyone deserves to smile Saya Kamar Syed pamit Dokter Kapol pamit Jessica Natalie pamit Sampai ketemu di episode berikutnya Dadah 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 Dadah